Itu kan Islam udah permohonan, udah di ujung, udah setelah ke sana kemari menghindar dan sebagainya, udah dakwah dan sebagainya. Nah kalau kita belum sampai secapek itu, kemudian kayaknya udahlah, belum. Nanti juga di akhir itu saat kita sudah gak berdaya dan kita memohon kepada Allah, Allah akan turunkan pertolongannya. Jadi jangan dikit-dikit misalkan belum apa-apa minta. Malu bahasanya gitu, kalau menurut orang-orang supi mah ya, orang-orang tarekat mah, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta gitu. Kapan usaha ya kan, usaha juga belum maksimal, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Dan biasanya kita itu kalau berdoa transaksional gitu. Lagi misalkan, lagi usaha kurang ini, duhalah gitu, ya pagi ini supaya lancar. Atau misalkan sholat hajat, itu biasanya kita begitu kan, transaksional ibadah kita. Bahasanya tuh, kapan sih kita itu ibadah itu tanpa ada embel-embel apapun, melainkan cinta gitu kepada Allah. Nah itu kan sudah level-level penting. Gimana? Ada di sini. Jadi kalau ibadah masih levelnya karena kewajiban, kita sebagai makhluk diwajibkan oleh Tuhan gitu kan ya. Sang Maha Pencipta, itu masih level rendah. Saya diwajibkan. Yang namanya orang diwajib, wajib militer bagaimana? Wah banyak yang ogah-ogahan. Wajib kerja, wajib nyuci, wajib. Wajib nyumbang, wajib. Jadi berat gitu kan. Sesuatu yang dibebani gitu. Tapi meningkat gitu levelnya gitu. Meningkat. Yang tadinya ibadah itu karena kewajiban. Meningkat jadi karena kebutuhan. Iya kan? Karena kebutuhan, Pak. Gak apa-apa ini masih transaksional. Apa namanya? Pragmatis ya, Pak ya? Ya Allah, saya tuh sholat hajat lah gitu. Punya keinginan. Sholat istriqorah minta dipilihkan. Sholat buha supaya di hari itu dari pagi sampai sore itu dijamin rejakinya. Boleh enggak? Boleh. Iya kan? Tapi masih transaksional atau pragmatis ya, Pak? Ya, pragmatis. Masih minta. Nah, ada ibadah yang mungkin ini ibadahnya orang-orang tingkat tinggi gitu. Para ambia, para awliya, para rasul. Orang-orang sholat gitu. Yaitu ibadah itu udah karena cinta. Bukan karena kita ini, ada kebutuhan pengen apa-pengen apa. Atau misalkan, saya mah ibadah tuh pengen tenang. Masih juga pragmatis itu. Pengen tenang. Tapi ini mah ibadah itu karena syahdu begitu. Begitu hobi, begitu mencintai, begitu kita itu masuk lay lah. Kalau misalkan, apa? Kata pecandu ini mah apa ya? Jadi kalau misalkan udah ibadah sholat tuh, misalkan disuju dirukunya tuh mani, masuk banget, tenang gitu kan. Enak. Dan seakan-akan hidup ini begitu nikmat, begitu ina. Nah, harus sampai kepada tingkatan itu. Gitu, Pak. Jadi mudah-mudahan ini jadi pengantar diskusi, Pak. Nanti saya belum pesan minum. Jadi, sampelah kepada tingkatan ibadah itu karena cinta. Karena cinta kepada Allah SWT. Jadi gak ada embel-embel. Jangan sampai kita itu dikit-dikit minta. Gitu kan. Ah, wudullah sholat baraka'at, minta. Boleh gak sih? Boleh. Cuman kayaknya tuh masih levelnya tuh masih agak rendah gitu. Bagaimana kita ibadah itu ikhlas karena Allah SWT. Karena kecintaan kita. Karena terima kasih kita. Itu. Mudah-mudahan ini juga jadi latihan saya, Pak. Untuk bisa demikian. Maksudnya untuk jadi pemicu. Sebagaimana seorang khotib itu, banyak khotib itu yang ketakutan, Pak. Ngomong tuh takut. Karena apa? Kaburomaktan indallahi ang takul malatab'an. Jadi takut dengan ayat itu. Mengucapkan sesuatu. Kan azabullah itu dasyat gitu. Kepada seorang yang mengatakan sesuatu, tapi dia tidak melaksanakannya. Tidak melakukannya. Jangan takut dengan itu. Harus dibalut dengan bahasanya begini. Khotib sedang menasehati diri khotib sendiri. Begitu. Mudah-mudahan memberikan manfaat, menuntun. Selebihnya untuk hadirin sekalian. Di majelis ini. Begitu kan. Atau menyampaikan sesuatu yang dirinya sendiri sudah melakukan. Atau harus begitu. Nah, itu Rasulullah, Pak. Kelasnya Rasulullah itu. Saya itu, kalau mengucapkan sesuatu, itu sudah lebih dulu. Tapi kan kadang orang, ya. Suatu ketika, misalkan tak. Pada saat penjelasannya melebar kepada. Pembicaraan. Dan kadang itu mengajak. Atau memerintah kepada orang. Tapi dia belum sempurna mengajakannya itu. Tidak masalah. Jadi jangan ketakutan dengan ansaman dari ayat ini. Tentunya setelah kita mengucapkan itu, termotivasi. Kita untuk melaksanakan. Jangan sampai memang kejadian. Kita diazab oleh Allah. Karena kita sering ngomong, tapi tidak melakukan. Tapi kalau misalkan kita sering ngomong, sudah melakukan, tapi belum maksimal. Ya terus saja lakukan. Begitu ya. Baik, Bapak-Bapak sekalian. Jadi itu jadi satu, Bapak-Bapak sekalian. Baca Quran surat Al-Baqarah. Berulang. Sampai dengan kita itu selesai pilkada ini. Sampai muncul hasil. Kemudian juga ya tentunya menghadapi apa? Pelantikan presiden. Belum kan ya? Apa udah? Belum. Belum. Jadi kalau saya ini Pak, begini Pak. Direct selling itu. Saya setiap hari ketemu dengan tukang saya, saya ngobrol. Pak, Bapak Cerbon. KTP mana Cerbon? Atau wilayah Tiga Cerbon? Nah, Jawa Barat. Saya nitip. Saya bilang, ini jago Kiai. Maksudnya itu ada paslon itu dari Kiai dan seorang teknokrat. Orang baik gitu kan. Saya jelaskan ini adalah Kiai lulusan buntat dan sebagainya kan. Beliau Hafiz Quran. Bacaan Qurannya bagus. Ilmu agamanya mantap, saya bilang. Kemudian hasil orang Cerbon. Masa ini orang Cerbonnya nggak milih ini, saya bilang. Kemudian ini anaknya Pak Habibie. Seorang teknokrat dan sebagainya. Orang pinter gitu kan. Orang jujur. Orang bersih. Masa kita nggak milih pasangan ini? Ada pasangan yang lain? Ya pasangan yang lain saya nggak kenal. Begitu Pak. Dimanapun. Jadi ketemu misalkan pedagang. Uang sayur. Teman. Tetangga gitu kan. Iya kan. Atau misalkan ada di nomor kontak. Coba hubungi. Titipkan. Kan nanti ada kan ya Pak ya. Banyak lah kita searching gitu kan. Gambar seperti ini. Itu kan. Profil dan sebagainya. Di Instagram. Di TikTok dan sebagainya. Share aja gitu. Ada yang mana? Yang selama itu masih katakanlah Jawa Barat kirimkan. Kalau kota ya ada ya kan. Untuk pasangan BRS kita. Misalkan kabupaten ada lagi. Kita arahkan Pak. Ini mudah-mudahan kita kayak semut tadi Pak. Ada keberpihakan gitu. Iya kan. Bahasanya. Jadi saksi bahwa. Weh gitu. So. Kamu tuh. Waktu pilkada menentukan pemimpin yang adil tuh. Ada peran nggak? Saya berpihak. Buktinya apa ini? Saya nyebar-nyebar begini gitu kan. Sampai keringetan kepanasan. Dan sebagainya. Saya 2008 itu Pak. Memasarkan Kang Aher sama Dede Yusuf. Saya waktu itu jadi ini Pak. Jadi marketing BMT Alfa lah. Berapa ratus gitu kan. Ya kurang dari seribu orang. Saya binah Pak. Saya sambil kerja. Tapi di belakang ini fotonya. Ahmad Herem dan Dede Yusuf. Buk Pak. Ini jago saya. Ini calon saya. Orang sore dan sebagainya. Insya Allah membawa jabar lebih baik. Kalaupun ada income dan sebagainya. Kan waktu itu kan. Pak Dhani. Pak Dhani. Ya Pak Dhani itu kan income. Kemudian juga Agung Gumelar kan. Panglima. TNI atau menteri pada saat itu kan. Tapi ya. Pasangan ini tidak ini. Tadinya kan. Dugempur dengan Wahabin dan sebagainya. Tidak diperhitungan. Tapi akhirnya menang. Ya itu kan. Kalau sudah Allah menakdirkan. Membuat. Ya. Takdir Allah bahwa seorang itu menang. Menang. Tidak ada alasan. Tapi itu dengan usaha maksimal. Waktu itu bagaimana saya masang atribut. Wah. Masang yang namanya baligo ukuran. Tiga kali empat. Ini bambu dari mana. Uang tidak punya. Saya akhirnya kan ke DPR kan. Eh. Punya kebun bambu tidak. Minta. Atau kalau harus beli saya. Setengah harga. Boleh tidak. Wih sekarang masalah. Babat we. Kebun. Waduh korat. Pasang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang gitu kan. Bismillah. Pasang. Pasang. Tidak ada. Sepanduk. Tidak ada apa namanya. Banner. Perundung gitu. Di cat. Sablon gitu. Ya kan. Karena memang. Tidak itu. Ya. Tidak punya. Dewan. Tidak punya. Ya dewan. Paling Pak Jun juga. Belum terlalu ini. Pajunnya di waktu di kabupaten. Terus. Kita juga secara ekonomi bagaimana. Tapi bismillah. Bismillah. Terus. Alhamdulillah menang. Beber periode. Mana gubernur mana yang prestasinya melebih aman heriawan. Sepanjang sejarah. Indonesia. Kayaknya enggak ada. Pas setia sesekalipun. Kayaknya enggak melampaui. Kang Aher. Jadi bukan pengaganya. Ya. Jadi begitu ya. Jadi pertama Al-Bakoro. Yang kedua kontribusi kita ini. Apa? Kalau enggak ada uang. Ayo kita omongan. Ngajak orang. Ada handphone-phone book kita di situ banyak. Beritakan. Beritakan. Ajak. Ajak. Misalkan ada yang di Tanggerang. Ada yang bekasi. Wah bekasi Mayawis. Bekasi Depok. Tapi barangkali belum klik dengan kita. Maka kabari. Insya Allah ini menjadi. Apa namanya. Sedekah kita. Ya kan. Keberpihakan kita. Untuk menentukan pembinaan. Insya Allah ini akan melanjutkan kebijakan Kang Aher. Dan itu sekali lagi bahwa terakhir. Pada saat kita meraih kepemimpinan. Dakwah itu jauh lebih efektif. Ketiba kita misalkan menjadi da'i yang tidak punya status gitu. Tidak punya kedudukan gitu. Hanya ngomong. Iu ngajak. Gelem ya Alhamdulillah syukur. Gelem ya nganggur. Enggak. Enggak punya kekuatan. Tapi pada saat menjadi seorang. Misalkan ketua RW. Lurah gitu. Camat. Bupati. Wali kota. Gubernur. Bahkan presiden. Itu jauh lebih efektif. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Enggak Pak HPS perangkali. Menambahkan ataupun membahas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Kesempatannya. Ya dicicil aja ini. Cicil Pak. Saya jatuhnya misalnya 10 menit. Ya saya nanti berhenti 10 menit. Jadi saya berangkat dari 1 teori. Dan yang kedua hasil penelitian. Jadi budaya belajar, metode belajar yang termutahir Pak. Namanya budaya belajar, metode belajar konstruktifisme. Artinya kalau kita belajar semua harus ikut andil Pak. Aja menengbaik. Jangan ngaji kuping seperti nenek-nenek. Nah itu yang pertama. Teori konstruktifisme. Kemudian yang kedua. Hasil penelitian kalau kita belajar. Itu dari baca itu hanya 10 persen. Kemudian dari lihat itu 20 persen. Dan dari dengar itu 30 persen. Dari apa yang kita katakan 70 persen. Dari apa yang kita lakukan 90 persen. Nah ini yang 90 persen diantaranya misalnya renang Pak. Kalau tidak melakukan kan gak bisa-bisa Pak. Nah itu maksudnya. Barangkali pertanyaan ini gimana ini. Jadi saya dapat ini dari mahasiswa itu. Pak yang Bapak katakan itu salah katanya. Dari seribu orang Indonesia yang hobi baca latin ya. Satu katanya. Gimana soalnya. Lebih dari itu Pak. Penelitian enggak. Jadi kalau penelitian harus dibalas dengan penelitian lagi. Mau melakukan kan. Ya belum, belum. Sorry, sorry Pak. Begitu. Tapi enggak apa-apa ini. Daripada menang baik kata setia. Nah gitu. Saya senang begitu. Nah itu Pak. Jadi berangkat dari situ. Saya mengantarkan dari 1 sampai halaman 7. Nanti halaman 8 kesalahan itu bergiliran. Membaca. Nanti sambil kita bahas. Ini kalau waktunya begitu. Teh panas. Teh panas apa dingin? Panas. 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 Ini yang pertama ya. Sumpah kesuksesan. Nah tak peduli siapapun diri saya Pak. Allah SWT itu memberikan kesempatan yang sama. Kepada setiap orang. Untuk sukses. Nah itu sukses itu biasanya orang disamakan dengan bahagia. Beda Pak. Pak punten sih Pak. Pesu minum Pak. Sukses itu berhasil memproses suatu. Susu tirai. Kalau bahagia itu adanya rasa teram dan tenang di dalam diri kita. Nah itu. Ini menurut kamu sebesaran bahasa Indonesia. Susu panas. Oleh karena itu kita harus bermimpi. Nah disini Qur'annya ada empat tuh. Pak Budi panas. Ada empat nanti di. Ini saya garis besaran juruk. Orang Islam itu memang bermimpi Pak. Artinya disitu punya keinginan. Oh iya iya. Panas. Terus makanannya pira lah. Rola sijit atau pira ya. Setelah punya keinginan itu harus bertindak. Inilah rasanya seperti tadi kita bahas itu. Surat Al-Qasr. Mau ngebel konon? Kon ngebel kitab ya? Nah setelah bertindak itu harus sabar. Ya panas. Nanti sabar dijelaskan begitu ya. Kemudian syukur apa? Aja sue-sue konon ya? Surat apa? Sedekah apa? Aja sue-sue. Kalau dilihat banget kan anak becaloro. Jadi yang terakhir itu tawakal. Nanti landasannya ada tuh. Ya. Surat atawakal. Kemudian surat tawakal. Tentang tawakal sama sabar. Nah itu baru sukses. Jadi kesuksesan kita itu. Ya. Memberikan Allah memberikan terbaik buat kita. Halaman tiga. Sukses adalah saya sehat. Ini ada ukuran-ukurannya. Jadi kalau kita cari di dalam Al-Quran. Kata Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehat. Ora ono. Langko. Yang ada itu. Quran memberikan petunjuk bagaimana kita hidup sehat. Ini kaya. Diambil dari nisob emas ini. Kemudian perintah apa? Mencukupkan. Dalam satu ayat. Allah itu memasangkan antara kaya dan bercukupan. Ini ayatnya. Kemudian cerdas. Cerdas itu ngambingnya dari surat Mujadalah. Ayat 11. Dan Ali Imron. Ayat 190 dan 192. Nah kalau kita. Merujuk pada Ali Imron. 190. 191. Harusnya kita bisa bikin HP sendiri. Begituloh. Ini pemahaman saya. Jadi kalau kita sudah ikut paskanya di Yain. Itu dijelaskan di situ Pak. Bahwa sumber kita itu. Ada dua. Yang pertama Quran dan Nahdi itu hanya terjadi. Pada orang-orang yang sejaman hidupnya dengan Rasulullah. Kalau kita itu berdasarkan pemahaman terhadap Quran dan Sunnah. Buktinya kalau Bapak ke Arab. Ke Saudi Arabia. Itu orang salaman suntangan Pak. Haram. Pekerjaannya sama. Haram itu Pak. Saya lihat sendiri. Mengapa haram? Karena salaman suntangan itu Pak hidup. Nah hidup itu sama dengan sujud. Jadi menurut mereka itu sama dengan menghimpak Allah. Dukitulohan. Oh ada Iqbar ke mana tadi Iqbar. Pekerjaan yang mulia. Itu membuktikan bahwa. Kita itu hidup berdasarkan pemahaman kita. Terhadap pemikiran para ulama. Tentang Islam. Tentang Quran dan Hadis. Oh iya iya. Kalau kita lihat biasanya yang membatalkan uduk. Itu kata-kata sama suratnya sama ya. Menyentuh ya. Menyentuh itu ada 3-4 tuh. Menyentuh kulit. Menyentuh bersetubuh. Menyentuh pikiran. Nah itu. Itu. Ya kemudian. Kayak itu. Kemudian cerdas itu sudah mulia. Nah itu. 4-9-13. Indah akur wakum. Indah wuhi as. Akur wakum. Nah ini. Sini garis besarnya. Bangga. Nah ini. Yang Pak Ustaz tadi sampaikan. Ini surat. Ke-21-35. Ini yang. Tema sendiri. Kulunaf sindah ikutul maut. Disini satu hal yang belum menjadi pemahaman masyarakat adalah bahwa manusia itu di uji oleh kebaikan dan keburukan. Bukan hanya keburukan. Nanti ini bahasanya khusus ada itu. Keburukan apa saja. Setiap yang bernyawa dan seterusnya. Nah ujungnya itu tadi yang disampaikan itu. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan itu ada tiga tingkat. Mohon maaf Pak Ustaz. Jadi disampaikan itu. Yang paling tinggi adalah. Oh itu yang terakhir. Alamat 6 dulu. Dua hukum kehidupan. Jadi manusia hari ini Pak Ustaz disini. Bapak-bapak disini itu ditentukan oleh dua hukum kehidupan. Hukum pikiran dan hukum kebiasaan. Jadi akumulasi perjumlahan dari apa yang dilakukan di masa lalu sampai detik ini. Inilah kita semua disini. Pak Ustaz kena lebih dulu mendahului apa. Belajar tentang PKS ya. Jadi suhunya sekarang. Mungkin dalam bidang lain bikin kerupuk bapaknya. Bapak ini gitu. Sehebat apapun manusia pasti membutuhkan orang lain. Sehina apapun manusia pasti. Dibutuhkan seseorang. Di negara maju itu tukang ngambil sampah itu gajinya lebih besar daripada kantoran Pak. Karena gak ada yang mau. Bukan apa-apa. Hukum pikiran dan hukum kebiasaan. Jadi kebiasaan itu berawal dari gagasan. Gagasan menjadi tindakan. Tindakan menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi karakter. Karakter merubah nasib. Oleh karena itu. Kalau hari ini kita belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka rubahlah apa yang kita pikirkan. Dan rubahlah kebiasaan-kebiasaan kita. Ini dua hukum kehidupan. Berpikir bisa pasti bisa insya Allah. Jadi om lo itu mengabulkan doa hamba sesuai dengan prasangkanya. Dalam teori manajemen bahwa kalau kita merencanakan dengan baik maka keberhasilan sudah di tangan 50%. Nah itu sekali lagi. Kalau kita ingin berubah maka rubahlah apa yang kita inginkan. Orang gagal itu banyak melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan apa yang dia inginkan. Nah orang sukses adalah orang yang melakukan sesuatu. Semuanya 90% berkaitan dengan apa yang dia inginkan. Lebih konkretnya lagi kalau kita ke Jakarta. Apa kekuningan dulu dari sini. Kecuali dikuningan ada pesawat terbang. Jadi hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tercapainya keinginan itu tidak dilakukan. Termasuk misalnya kenapa orang yang hijrah itu lebih berhasil daripada yang di kampungnya. Menurut Daladis kan ada di kampung orang terhidup terhidup ke kondangan baik. Kondangan baik waktu maupun uang. Nah ini yang terakhir ini. Ini iftita sebetulnya. Saya berjani, saya melaksanakan semua kegiatan dalam hidup saya. Bukan karena apapun akan tetapi saya melaksanakan semua kegiatan dalam hidup saya. Karena saya cinta sama Allah lain. Yang telah memberikan segalanya buat saya. Allah Bapak. Isi daripada Ar-Rahman ayat 1 sampai 12. Itu adalah semua. Diberikan kepada manusia. Termasuk kita itu dijadikan manusia bukan kerbau. Kalau kita kerbau ke geraknya diusir. Itu yang pertama. Disyukuri. Sekitar diciptakan sebanyak. Kemudian yang kedua. Allah memberikan Quran. Kemudian yang ketiga. Allah memberikan. Kita pandai berbicara. Dan tidak bisa dikalahkan oleh manusia yang lain. Dan yang lainnya adalah. Semua isi alam semesta itu diperuntukkan oleh. Untuk manusia. Oleh karena itu. Nikmat kamu yang manakah yang kamu dustakan. Allah sudah memberikan semuanya kepada manusia. Maka kalau manusia tidak bersyukur. Kurang. Ajar. Disini. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan. Itu yang paling rendah itu. Kita mengerjakan sesuatu. Karena kita takut. Seperti kata Ali bin Om Betul itu. Ibadahnya para budak Pak. Bukan meningkat. Tadi ya. Baca Al-Bakoro. Nanti untungnya begini. Nah itu. Tidak dilarang. Tapi tingkatnya manusia tingkat dua. Masih anak yatim. Nanti rezekinya lambat. Jadi segala sesuatu dilakukan. Kalau nanti ada untungnya. Nah itu kata Ali bin Al-Wiqtulib. Itu seperti. Ibadahnya para pedagang. Anak untungnya dilakoni. Yang paling tinggi itu. Karena cinta sama Allah. Karena dirinya itu merasa. Sudah terlalu banyak diberi Allah. Sudah tidak mantah lagi. Kalau kacamata sup ini. Bukan gak boleh. Dia sudah diberikan banyak oleh Allah itu. Sudah tidak minta lagi dunia. Yang ada saja itu. Robi Allah. Dilamar aja. Saya takut. Cinta saya sama Allah jadi berkurang. Gitu lah. Ini segini dulu. Nanti barangkali ke depannya. Gimana Pak Ustaz nih saya. Nanti sih tinggal giliran nih. Halaman delapan nih. Baca ukurannya. Nanti kita bahas. Makanya dasarnya itu Pak. Jadi kita itu giliran. Dan kemarin juga Sabtu udah dicoba tuh ada video 6. Dan saya sudah men-sare ini. PDF-nya sudah. Ting dibuka tinggi. Terus. Ini tuh Pak Ustaz. Sementara begitu. Terus. Ya. Mengapa? Terus. 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 Kalau yang tadi disampaikan sama Pak Ustaz itu. Misalnya kayak kita semut. Kita punya versi yang cecak sama burung pipit. Tapi tidak. Kalau cecak itu meniup. Meniup. Karena dia mau membesarkan api. Nah burung pipit itu membawa air bolak-balik. Karena ingin memadamkan. Karena bedanya. Yang sering saya. Lihat di. Red sauce. Kalau yang semutnya. Maksudnya kan. Posisinya jadi terbalik. Meniup. Itu memadamkan gitu kan. Kalau yang. Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua masalah. Ibadah. Kalau ini kan hanya. Kenapa kok. Kenapa kok. Yang namanya. Islam itu. Harus. Unyang sana tuh bahasanya. Bahaya yang kemarin. Itu salah satu. Cara. Kalau kita belum bisa melakukan. Nah. Kita sampaikan pendapatnya. Orang. Kan gitu. Iya kan. Ya Pak Syafi. Iya. Ya bagus. Karena kita belum bisa melakukan. Karena bukan kita yang mengatakan. Gitu loh. Enak banget kita punya asana. Kita punya arujukan lah. Ya. Seperti yang disampaikan Gus Bahar. Kenapa. Ya karena kita belum bisa. Gitu kan. Beda. Kalau kita terus mengajak. Tapi kita gak punya arujukan. Nah itu kan. Kita jadi beban. Ya bener. Kalau dan masalah ibadah. Doa dan sebagainya. Ini kan kata gini. Ketika kita bahas masalah doa. Mentor lagi. Mentor lagi ya. Akhirnya kita malah-malah berdoa. Padahal. Allah itu suka. Kita berdoa. Jadi kan harus ada. Ada double. Dua-duanya itu harus. Harus. Terus gimana sikap terbaiknya. Ya pendapatnya. Arif Nabi. Ketika kita doa terkabul. Saya sama. Mungkin gitu. Karena doa saya dikabulkan. Tapi kalau saya tidak dikabulkan. Oh saya lah bisa melakukan. Semua apa. Kenapa. Karena berarti itu Allah. Maunya Allah. Kalau dikabulkan itu maunya saya. Kalau tidak dikabulkan. Itu kan maunya Allah. Oh saya harus lebih senang lagi. Nah itu. Gitu kan. Nah ini kan sikap terbaiknya. Artinya. Itu tidak menghalangi kita berdoa. Gitu kan. Yang repot itu kita berdoa. Terus. Pengennya terkabul terus. Gitu kan. Padahal. Hanya hal yang kita tidak pernah doa. Allah akan doa. Karena kita tidak pernah minta sehat. Kita tidak pernah bisa minta. Ya Allah. Kalau besok mata saya bisa lihat. Yakin gak pernah. Kalau sehat masih mungkin lah. Tapi kalau mata saya bisa lihat. Kelima saya bisa dengar. Kakek saya gak lumpuh. Itu kayaknya udah gak pernah lah. Jantung saya tetap berdetak. Itu gak pernah. Gitu loh. Gitu loh. Ini kan hanya. Misalkan kalau ada. Istilahnya memahami sesuatu berkabur. Apa istilah kalau ditahami kakur. Ya itu nanti. Kalau gak berdoa. Berarti. Iman saya berarti masih segini. Itu kan. Nah. Kadang ada orang yang ketika kayak gitu. Milih maju. Nah kadang. Kalau gitu. Oh berarti saya tinggalkan jauh. Waduh. Nah itu. Cuman itu aja. Saya sendiri ngalami lah. Masa-masa yang seperti itu. Gitu kan. Masa-masa yang. Ya kondisi-kondisi. Itu tadi di. Apa. Yang disampaikan sama Pak. Lapa yang sesuatu. Bahwa. Yang paling. Ya saya sendiri merasakan itu. Ketika kita bersih. Misal. Dagangan kita laris. Terus kita selatuh. Ya. Kenapa ya. Kita bersih. Allah. Alhamdulillah gitu. Itu jadi lebih nyaman. Ya kan. Bukan kemudian pas. Terus kita laris. Ya kan. Pas dagangan kita laris. Kita selatuh. Gitu kan. Ya syukur kalau akhirnya. Jadi. Kebutuhan gitu. Karena gini. Kalau level itu. Saya kok gak yakin. Kalau kita yang pilih. Gitu kan. Saya masih belum dapet lah. Istilahnya. Bahwa kita mau milih. Enggak. Karena. Saatnya kita sampai pada malkom itu. Ya pasti nanti akan sampai pada ini. Kalaupun kita tidak naik kelas disitu terus. Ya. Allah pasti merahmati kita disisi itu. Gitu loh. Jadi gak. Kadang-kadang kita sibuk sama malkom. Mas. Gimana itu aja. Kalau saya. Kalau. Yang tadi disampaikan sama. Pak Washo. Kalau misalnya kontribusi atau apa. Terus terang. Pak Washo. Saya sendiri juga kan. Ingin gitu kan. Saya orang serbun. Tapi. Saya tuh gak punya. Apa ya. Link yang serbun. Terus. Kalau orang sudah tahu. Saya itu orang. PKS. PKS. Ya. Milihnya menjaga. Kan gitu. Atau akhirnya. Iya. Milihnya menjaga jarak. Makanya gitu. Waktu Pak HBS. Bahas masalah ini. Terus akhirnya melihat itu kan. Saya bilang. Karena banyaknya orang gak suka. Nah. Karena. Yang saya hadapi itu lebih banyak orang yang tidak. Sipta. Ya. Nah. Kalau Pak Washo. Mungkin. Karena Pak Washo orang sini. Tersuama di sini. Kurnya kedekatan emosional. Kalaupun gak suka. Disimpan di hati aja. Tidak. Ya. Kalau saya kan frontal. Gitu gak. Permasalahannya. Kalau itu. Makanya. Tapi kalau nanti. Misalnya dibutuhkan. Atau tenaga. Yang lainnya. Insya Allah saya siap. Gitu. Kalau. Kayak gini. Kemarin saya udah bilang sama Pak. Mas Ibu. Saya kan lagi belajar bikin. Misalnya kayak flip-flip. Atau yang lain.